Oke, halo Mas Jono Nah, kali ini mau ngapain lagi nih Mas? Kita disini akan uji tes lagi Uji tes lagi, unitnya apa lagi nih Mas? Disini ada unit PCP Bulbuk Black Warrior PCP Bulbuk Black Warrior Kayaknya sering banget nih Mas Uji tes unit senapanya Mas Kayaknya paling best seller ya di bulan ini Untuk unit senapan ini cukup naik untuk penjualannya Dan banyak yang cari juga Karena untuk unit senapanya memang spek kompetisi Dan juga sudah bisa untuk dibuat big game Wih, mantap Untuk speknya bisa spill dikit-dikit nggak sih Mas? Untuk spesifikasinya Untuk spesifikasinya Tabungnya sudah audit 45 Dan untuk sistemnya juga sudah bermagazin Lalu untuk popornya juga tidak terlalu panjang Jadi lebih pendek Jadi tidak terlalu memakan ruang Untuk digunakan nanti Lalu untuk larasnya kisaran 60 cm Wih, jadi modelnya bulbuk ya Para buddiler kayaknya lebih tertarik ya Mas Model kayak gini Karena soalnya penjualannya juga cukup banyak ya Kayak gitu Jadi sering ya Kenapa kok sering uji tesnya bulbuk Soalnya penjualannya lagi naik ya gitu ya Mas Oke Mas, kira-kira kalau senapan ini bagusnya pakai mimis apa Mas? Kalau untuk mimis yang direkomendasikan Paling minim kita sarankan ke mimis sirkules Nanti bisa pakai samyang ataupun barcode mat yang lebih bagus Kaliburnya aman ya Mas ya? Kalibur aman 4,5 Oke oke Nah untuk kali ini, ini siap kirim kemana lagi nih Mas John? Ini kita kirim ke daerah DKI Jakarta Atas nama Bapak Robert Honoris Weh, Bapak Robert ya Dari Jakarta Seperti ini untuk unitnya Oke Langsung saja Mas John Selamat siang, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia Pesanan atas nama Bapak Robert Honoris dari DKI Jakarta Untuk ini senapan ya Pak PCP Bulbuk Black Warrior Akan kita uji tes akurasi Dengan sasaran kaleng bekas yang ada di depan Dengan jarak akurasi 20 meter Baik Akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu ya Pak Dan langsung saja mari kita coba Oke Pak sasaran Lalu sasaran selanjutnya Tempat sasaran juga dan sasaran terakhir Mantap sekali tempat sasaran semuanya ya Pak Oke mantap sekali ya Mas John Untuk akurasinya Gimana Mas pengalamannya pakai unit senapan ini Sama uji tes? Untuk unit senapannya Akurasinya sangat mantap dan Tidak terlalu melenceng jauh untuk Ya sasarannya Karena memang didesain untuk kapasitas angin dan juga powernya juga cukup stabil Oke gitu Oke Mas Nah kalau kira-kira untuk jarak akurasinya bisa sampai berapa Mas? Dan tadi di uji tes berapa meter kira-kira? Kalau untuk jarak jangkauan 30 sampai 40 meter tergantung penggunaan dan juga skill dari pengguna Lalu kalau yang kita pakai tadi kita pakai jarak kisaran 20 meter 20 meter ya Wih mantap Oke Nah kalau untuk unit seperti ini Kalau untuk babi hutan, biawak kayak gitu gimana Mas? Kalau untuk big game ini sudah sangat mumpuni Karena ini didesain untuk kompetisi dan juga big game Oke mantap ya Jadi bisa untuk lomba, bisa untuk berburu, bisa untuk koleksi itu juga bisa Oke oke Modelnya juga bagus banget teman-teman Converdeler Untuk harganya nanti bisa langsung ditanyakan ke CS-nya saja ya Jadi untuk unit senapan ini PCP, Bullpup, Black Warrior Kalau untuk kalian yang lagi cari PCP LDT yang modelnya LDT, Bullpup itu juga ready ya Jadi nanti ditanyakan saja stoknya ke CS-nya Oke Mas untuk perawatan supaya senapannya lebih awet gimana Mas? Kalau untuk perawatan hampir sama dengan unit PCP yang lain Selalu untuk dicek untuk anginnya setelah digunakan Dan diusahakan untuk anginnya tidak kurang dari 1000 PSI Dan untuk laras apabila setelah digunakan mungkin jarak 1-2 hari dibersihkan agar tidak ada seperti yang menghambat di dalam larasnya Oke mantap mantap Oke ya Mas mungkin gitu ya Untuk perawatan simple dari senapan ini supaya jauh lebih awet dan juga tidak mudah rusak gitu ya Oke untuk teman-teman bedeler yang ingin order juga unit senapannya Ini nanti akan segera dikirim ke alamat konsumen kami atas nama Bapak siapa Mas? Atas nama Bapak Robert Honoris dari Jakarta Bapak Robert Honoris dari Jakarta Semoga unitnya juga awet ya Pak ya Semoga juga selamat sampai tujuan sampai ke Jakarta Dan ditunggu juga untuk orderan selanjutnya ya Seperti itu Oke Mungkin gitu dulu ya Mas John ya Terima kasih atas waktunya Oke dan salam satu laras